Sayang sekali Pasti ngana bangka dada Kung ba jam ping jam ping Anjing Bangka Hampir setiap negara yang ada di seluruh dunia Mempunyai produk unggulan tersendiri Dan menjadi ciri khas dari negara tersebut Sebagian besar produk tersebut berasal dari alam Namun untuk mendapatkan nilai jual yang tinggi Biasanya harus melewati berbagai macam tahapan Hingga menghasilkan suatu produk dengan daya jual tinggi Indonesia menjadi salah satu negara Yang memanfaatkan kekayaan alam yang dimilikinya Lokasinya yang cukup strategis Yaitu berada di antara dua samudera Yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik Dan dua benua, Asia dan Australia Serta beriklim tropis Menjadikan Indonesia memiliki keaneka ragaman hayati yang melimpah Ditambah Indonesia menjadi tempat yang cocok Bagi beberapa tumbuhan tropis seperti kelapa sawit Permintaan dari olahan kelapa sawit mengalami peningkatan setiap tahunnya Dan hal ini juga berdampak pada perluasan area perkebunan khusus kelapa sawit Hingga pada bulan Oktober tahun 2019 Luas lahan untuk kelapa sawit yang berada di Indonesia Kurang lebih sekitar 16,38 juta hektare Meskipun begitu tidak semua daratan Indonesia Sesuai untuk budidaya tumbuhan kelapa sawit Pulau Sumatera dan Kalimantan menjadi tempat yang tepat untuk melakukan kegiatan pengolahan kelapa sawit Dan berikut ini adalah beberapa daerah penghasil kelapa sawit terbesar yang terdapat di Indonesia Jika kita mendengar provinsi ini Pasti identik dengan kabut asap yang cukup sering mengganggu riau Hampir sebagian besar lahan di riau termasuk lahan gambut yang sangat mudah terbakar Meskipun begitu Riau termasuk provinsi dengan luas area perkebunan kelapa sawit paling luas di Indonesia Tercatat di tahun 2017 luas perkebunan kelapa sawit sekitar 2,703,199 hektare Dan terus mengalami peningkatan Hingga mencapai kurang lebih 2,806,349 hektare di tahun 2019 Artinya luas areal perkebunan kelapa sawit ini lebih dari seperempat luas provinsi riau sendiri Yaitu lebih dari 8,7 juta hektare Urutan selanjutnya berada di Sumatera Utara dengan luas perkebunan kelapa sawit mencapai 1,773,049 hektare di tahun 2019 Di mana pada tahun 2016 hanya sekitar 1,342,523 hektare Luas perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya Hal ini terbukti dari permintaan ekspor lemak dan minyak nabati yang berasal dari CPO, crude palm oil, terus mengalami peningkatan setiap tahunnya Tidak heran jika perkebunan kelapa sawit menjadi komoditas paling menguntungkan hingga beberapa tahun ke depan Kebun kelapa sawit yang terdapat di Kalimantan Barat sudah ada sik tahun 1980-an dan pertama kali dikelola oleh perusahaan milik pemerintah PT. PN13 dengan melakukan kerjasama dengan masyarakat setempat melalui PIR, Pekebunan Inti Rakyat Namun pada perkembangannya, perkebunan di Kalimantan Barat mengalami banyak permasalahan Dengan luas area perkebunan mencapai kurang lebih 1.570.675 hektare di tahun 2019, tidak membuat Kalimantan Barat sebagai provinsi yang kaya Menurut BPS, tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat mencapai 7,49 persen artinya masih kurang tingkat kesejahteraan masyarakat di sana Perkebunan kelapa sawit yang berada di Kalimantan Tengah terus mengalami peningkatan Tidak heran jika di Kalimantan Tengah banyak terdapat beberapa perusahaan kelapa sawit baik itu milik pemerintah maupun swasta yaitu ada sekitar 183 perusahaan Luas perkebunan kelapa sawit yang berada di Kalimantan Tengah mencapai 1.480.988 hektare di tahun 2017 Dan mengalami peningkatan di tahun 2019 menjadi sekitar 1.532.734 hektare Hal ini didukung dengan pengiriman CPO untuk keluar negeri berjalan dengan cukup baik Meskipun begitu perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah masih tetap menjadi penyumbang 9 juta ton CPO dari total seluruh produksi CPO di Indonesia Provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu provinsi yang terdaftar pada program peremajaan atau replanting untuk tanaman kelapa sawit Kabupaten Musi adalah daerah terluas di Indonesia yang mendapat program tersebut di tahun 2017 Di tahun 2019 sendiri pemerintah menargetkan untuk menambah sekitar 5.000 hektam dan jika direalisasikan ada sekitar 12.000 hektare lahan kelapa sawit yang mengalami replanting Diketahui jika luas perkebunan kelapa sawit pada tahun 2015 hanya sekitar 952.082 hektare dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga mencapai sekitar 1.220.468 hektare di tahun 2019 Perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur sudah ada sejak tahun 1983 di Kabupaten Pasir kemudian terus berkembang hingga di Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Kartanegara Luas area pekebunan kelapa sawit yang terdapat di Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan hingga sekitar 1.107.437 hektare tahun 2019 yang di tahun sebelumnya hanya sekitar 1.083.286 hektare Perusahaan kelapa sawit baik yang berasal dari pemerintah maupun swasta turut memperdayakan masyarakat yang memiliki lahan perkebunan tidak terpakai untuk ditanami tanaman kelapa sawit melalui kerja Sama pola perkebunan inti atau plasma Salah satu provinsi di Pulau Sumatera ini juga menjadi tempat penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia Pada tahun 2019 jumlah produksi kelapa sawit yang diperoleh mencapai 1.03 juta hektare dan terus mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya Hal ini disebabkan banyaknya pengalihan lahan sawah menjadi perkebunan kelapa sawit yang dianggap sangat menguntungkan Tidak heran jika sebagian besar perkebunan kelapa sawit yang berada di Provinsi Jambi merupakan milik masyarakat Itulah tadi beberapa daerah di Indonesia yang terkenal akan produksi kelapa sawitnya Semoga informasi di atas bisa menambah pengetahuan Anda Jika ada informasi tambahan bisa ditulis pada kolom komentar di bawah Terima kasih telah menonton